selamat menikmati 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 kolaborasi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati penelamat menikmati penelamat menikmati selamat 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 menikmati Nomor 5 Diperhatikan Nah disini soalnya Suatu acuan bagi guru Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran Sehingga dapat membantu Proses belajar peserta didik secara optimal Adalah Apa yang biasa menjadi acuan bagi guru Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran Apakah yaitu Deskripsi mata pelajaran Pengalaman belajar C. Silabus mata pelajaran D. Struktur pembelajaran Atau E. Kompetensi dasar Ini jawabannya adalah C. Yaitu Silabus mata pelajaran Penjelasannya seperti ini Jadi silabus ini Merupakan Pedoman pengembangan perangkat pembelajaran Lebih lanjut mulai dari perencanaan Pengerulaan kegiatan Pembelajaran dan pengembangan Penilaian Oke lanjut Nomor 6 Perhatikan Perhatikan Berikut Item berikut 1. Membuat soal 2. Menyusun kisi-kisi 3. Analisi silabus 4. Membuat kunci jawaban 5. Menyusun pedoman 6. Menyusun lembar jawaban Nah Urutan langkah-langkah yang menyusun soal tes Yang benar adalah Kita mulai dari mana Ini jawabannya adalah B. Yaitu Mulai dari analisi silabus Penjelasannya seperti ini Mulai dari analisi silabus Kemudian Menyusun kisi-kisi Setelah itu Kita membuat soal Kemudian Menyusun lembar jawaban Setelah itu Membuat kunci jawaban Dan yang terakhir adalah Menyusun pedoman Penskoran Oke Nomor 7 Diperhatikan Ya Prosedur yang digunakan Dalam penilaian Menggunakan tes Adalah Ya Bagaimana prosedur Dalam penilaian Yang menggunakan tes Ingat tes ini Itu biasanya Berhubungan dengan Pengetahuan Ya Nah A Menentukan tujuan penilaian Apakah untuk penilaian harian Tengah semester Akhir semester Atau penilaian akhir Dalam satuan pendidikan B Menentukan aspek keterampilan Atau nilai-nilai Yang diintegrasikan C Menyusun rubrik pengamatan D Merumuskan indikator pencapaian Aspek keterampilan E Menetapkan skor Tiap-tiap tingkatan Ini jawabannya adalah A Nah penjelasannya seperti ini Jadi A ini Itu berhubungan dengan Penilaian pengetahuan B ini Itu berhubungan dengan Penilaian keterampilan C Biasanya juga ini Digunakan untuk Penilaian keterampilan praktek Ad ini Biasanya berhubungan dengan Penilaian keterampilan Dan E Penilaian keterampilan Ya Sehingga jawabannya adalah A Ya kita lanjut Nomor 8 Ya diperhatikan Budina adalah guru prakarya Ya Ya hari ini Dia mengajar bagaimana Cara menjahit Sat Ya Saku baju Hari ini dia mengajarkan Bagaimana cara menjahit Saku baju Agar pekerjaannya rapi Nah Dia menjelaskan Di bapan tulis Teknik pemotongan kain Sesuai pola Sampai prosedur Penjahitan saku Hal tersebut Merupakan Bentuk kegiatan Pembelajaran Yang mengukur Apakah A Presisi B Naturalisasi C Imitasi D Artikulasi E Manipulasi Nah Ini jawabannya adalah Manipulasi Penjelasannya seperti ini Jadi presisi disini Adalah Mahir dalam Melakukan kegiatan sendiri Ini kan Dipandu B Naturalisasi disini Artinya Menyelesaikan Satu atau lebih Keterampilan dengan mudah Dan membuat Keterampilan otomatis C Imitasi Ini maksudnya adalah Meneruguru Artikulasi Adalah Memodifikasi Keterampilan pada Situasi baru Dan E Manipulasi disini Maksudnya adalah Melakukan sesuatu Tapi masih dipandu oleh Guru Ya Oke Nomor 9 Ya Diperhatikan Ya Oke Nomor 9 Diperhatikan soalnya disini Kegunaan Kaldik Atau kalender pendidikan Adalah Apakah Menghitung hari minggu Setiap bulan B Mendistribusikan kompotensi dasar Dalam setahun C Mendistribusikan Alokasi waktu Setiap bulan Atau D Menentukan hari belajar efektif Nah Ini jawabannya adalah Menentukan hari belajar efektif Nah Begini penjelasannya Jadi Untuk A ini Itu hanya digunakan Untuk kalender biasa Ya Menghitung hari minggu Setiap bulan Kemudian Mendistribusikan kompotensi dasar Dalam setahun Itu adalah program tahunan Bukan termasuk kalender ya Seperti itu Yang dibahaskan di soal ini Untuk mendistribusikan Alokasi waktu Setiap bulan ini Masuk program semester Dan biasanya Kalender pendidikan itu Digunakan untuk Menentukan hari belajar efektif Ya Oke Kita lanjut ya Ke soal nomor Sepuluh Soal terakhir Siswa mengalami tingkat Kepercayaan diri yang rendah Maka Umpan balik yang dilakukan guru adalah Apakah teacher feedback Extrinsic feedback C Intrinsic feedback Atau D Parent feedback Ya Nah Ini jawabannya adalah Intrinsic feedback Nah Disini penjelasannya Ya Jadi intrinsic feedback disini adalah Umpan balik Itu berkaitan dengan penilaian terhadap dirinya sendiri Tentang sikap Aktivitas Ataupun Perlaku yang telah dilakukannya Kemudian Extrinsic feedback disini adalah Umpan balik yang berasal dari luar dirinya Misalkan Ada koreksi dari guru penjas Atas gerakan yang sudah dilakukan Atau misalkan juga Misalkan kita menyuruh siswa yang Naik mengejarkan soal ya Matematika misalkan Lantas kita Koreksi bahwa Rumusnya keliru Nah itu termasuk Extrinsic feedback Tapi kalau berkaitan dengan Sikap perlakunya Itu adalah bagaimana kita Memperlakukan Melakukan Semacam Umpan balik kepada siswa ya Mungkin dalam bentuk Komotivasi dan lain sebagainya ya Itu semua dinamakan Intrinsic feedback Oke bapak ibu Saya kira Untuk sementara Sampai 10 nomor saja dulu ya Saya bahas ya Saya berharap video ini Bermanfaat bagi kita semua Dan diingat Agar video ini Dibagikan ke rekan-rekan kita Sama pejuang P3K Dan saya mendoakan Bapak ibu Tentu semua Yang Nonton video di channel ini Agar Senantiasa Memudahkan urusannya Dan pada saat Ikut nanti Ujian Itu diluluskan Menjadi Pegawai P3K P3K Saya keras Terima kasih banyak Atas perhatiannya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan semangat Pagi Pagi Terima kasih kerana menonton ! Tentu semangat Ujian O Terima kasih telah menonton!